Oke di konten kali ini gua bakal bahas tutorial e-retail 2022 atau cara menggunakan e-retail 2022 ya guys ya cara pakai e-retail deh maksamannya terus ininya rep atau burst kita mulai dari emblemnya dulu nah e-retail itu mempunyai 3 emblem ya guys ya emblem yang pertama itu killing spree karena mengeleminasi rolawan dapat memulihkan 12% dari Max HP dan meningkatkan movement speed sebesar 15% selama 5 detik nih settingannya kalian bisa lari ataupun fisikal attack ya kalian bebas bebas bisa fisikal attack bisa movement speed nasilnya gua fisikal pen kalau kalian mau crit critical chance bebas tapi menurut gua bagusan fisikal pen nah yang kedua tuh emblem MM level ini 40 namanya weakness pinder basic attack memiliki kesempatan 12% untuk mengurangi movement speed target sebesar 90% dan attack speed sebesar 50% dalam waktu singkat hanya untuk serangan jarak jauh efek ini memiliki kodon selama dua detik ya guys ya ini settingannya ini critical chance sama critical damage nah ini emblem yang sering gua pakai atau emblem yang paling cocok buat e-retail menurut gua ya memberikan ini electro flash namanya memberikan DM dengan basic attack meningkatkan movement speed sebesar 40% selama 1,5 detik dan memulihkan HP sebesar 30% fisikal attack apa tuh dan memulihkan HP sebesar 30% fisikal attack efek ini memiliki cooldown selama 10 detik ini bebas ya bisa fisikal attack bisa ini critical chance kalau kalian mau kalau kalian mau movement speed bebas ya jadi ini kalau kalian nggak usah critical chance tapi menurut gua bagusan fisikal attack dan critical critical damage ya soalnya ini udah ada lari di sini jadi enggak usah lanjut ke battle spell battle spell ada bisa dua clicker sama inspire ini doang sih menurut gua yang paling cocok kalau lanjut ke buildnya nah ini butuh gua pakai swift boots in talker berserker demon one baru pistol ini sakit banget sih ya kalau kalian misalnya musuhnya ada magi ya kalian nggak usah bikin pistol kan bikin Athena aja kalau misalnya fisikal kan enggak pakai one tapi kalau misalnya lagi kalian nggak bisa pakai one jadi kalian bikin Athena aja oke lanjut ke penjelasan skillnya Oke kita mulai dari penjelasan skillnya ya kita mulai dari pasifnya dulu pasif pasifnya ini read retail dan reo memungkinkan bergerak sambil menyerang Oh ini anak air detail ya guys ya Noda bisa gerak sambil menyerang terus juga dia ngeluarin tiga row tuh tiga panah nama setiap ngeluarin tiga panah dia reload sebentar ya Nah bukan cuma itu doang terus disini juga tertulis setiap row memberikan 35% dari physical damage hanya arrow pertama yang mengaktifkan efek skill pasif dari equipment kayak endless bisa endless pertama doang tuh 3260 326 Oke lanjut ke skill 1 skill 1 ini dia si lebih irital tuh mengeluarkan anak panah nanti mengurangi physical defense mereka ya guys ya nih disini tertulis tuh mengurangi physical defense mereka sebesar sebanyak 40 selama tiga detik Hai menurut gue banyak banget sih Open skill 1-nya harus kalian menggunakan skill 1-nya jangan ngasal ya saat yang bikin sakitnya di sini soalnya enak gitu musuh lebih lembek nah lanjut ke skill 2 bebas skill 2-nya ini slow ya guys ya jadi si Leo ini atau si singenya itu menganggung terus membandingkan damage di area dan menyebabkan efek slow mereka sebesar 40% selama 2 detik no jadi dia kena efek slow selama 40% selama apa tuh sebesar 40% selama 2 detik jadi gunain skill 2-nya ini jadi ke-1 ke-2 gitu nggak skill 2-nya ke-1 bebas ya guys ya oke lanjut ke skill ultimate skill skill ultimate-nya ini si irital ini lompat ya amale si lewanya lompat terus dia tuh dmg dmg itu jadi area no jadi berubah basic attack itu jadi berubah nih kena area no dan pokok cuma itu dan dia mode ini itu selama 15 detik ya mode gini nih tuh nih selama 15 detik terus disini tertulis tuh dia memperoleh 30 movement speed tambahan jadi ditambah emblem yang tadi itu jadi op mata ultimate inspire dir-dir-dir-dir nyope banget menurut gua kalau kalian bisa ngegunain irital dengan sangat baik di op di dalam luar lu tinggal ngambil posisi paling belakang udah rata Oke gini aja penjelasan skillnya lanjut ke gameplaynya oke oke sekarang tinggal gameplaynya ya gesya level 1 jangan lupa ambil skill 1 retail Oh ini reply-nya ya soalnya gua enggak enggak barang gitu enggak sambil open mic sabar-sabar kita spam skill 1 jangan lupa menggunakan ispiri kita guys nah disini mati dua-duanya sepertinya ini sama gua huh gigi banget aja setelah gua pikir-pikir gua istri gua sebuah bikin mengetahkan dan jangan lupa like comment dan subscribe ya Nah ini gua bisa clear Minion harus habis itu langsung balik sepertinya sudah lama banget nih videonya jadi gue sedikit lebih lupa ya ya benar gua balik kayaknya nih nah nih gua warin sepertinya nih nah liat iritel ultipus inspir ya Aduh kenapa diambil yang jule ini dia nih disini ternyata hah 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 itu enaknya apa tuh iritel gua memakai emblem Electro flash yang mm level 20 level 30 itu enaknya gampang ngejar musuh dikitab kita clear aja ini Minion ya kita ada kill tiga aja bos seharusnya pilih kita nih gua lupa gua MVP pak agak ini mentah kau sudah jadi gua sung bersiker puri-furi siapa disini yang free guys kita war commit tutup ini penasaran tut sup boleh link-nya web plate dululah setelah ke atas lagi kita jalan-jalan doang ini anjir gaput-gap ah jangan lupa ketegasan ah 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 Aduh gue bingung mungkin banyak nah dua-duanya sih seharusnya mati sama gua tamak gua anjir bodo amat yang dekat aja itu terlalu tamak pengen gue bunuh dua-duanya pinter sih dia berpisah kita balik aja teratas seharusnya hancur sih Aduh poinnya hilang lagi sabar kita ada ultimate internet plus inspire jangan takut ya guys ya sabar-sabar fokus tower is pinter dulu serius pinter langsung aja kita ada sekolah orang pinter kayak gini mampus kecil langsung hilang minjuan gue sabar-sabar Aldos nih Aldos nih mau kemana mau kemana mau kemana mau kemana ha 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 bagus di sini kayaknya gua ngekliar dulu baru pulang aku kesalah kayak gitu gua kalau pengen ngekliar dulu baru pulang Oke kita balik jangan lupa klik minion biar cepet kaya ya guys ya oke bagus-bagus double kill oke mid saya harusnya dapet nih eh mendapat sisa free free mid-free mid pas ada CC lati-hati nah kita bagai sini aja mau kemana mau kemana mau kemana mau kemana mau kemana lihat demiknya lihat-lihat itu lihat terlalu parah ya guys ya nuri sekali bos eh eh slow slow chill chill santai jangan panik kita incer yang paling baiknya lah ah ampun kau bodoh apa ah 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 campus mau kemana ha ha Aduh sabar-sabar sabar sabar Hai cobut-cobut-cobut eh jangan-jangan kita kasih lenga gitu nice langsung aja jangan takut berberberberberber ini selopat eh anjir mati gue tapi perturkaran disini bagus 24 enggak terlalu rugi sabar-sabar matikal 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 eh kenapa ditutup jalannya baru gua mau kebelakang sabar kita ambil dulu Pokemon nya Pokemon can abis itu kita war ayo enjel acan nah gua daun ada inspirasi ultimate gak takut Bos eh 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 hati kau semua mati kau eh triple kill kah triple kill bos eh minyak eh anjir gue dibuji tower cok sabar-sabar kita harus jaga jarak kita kena lock terus nice mati wuuh double kill kah anjir enggak double kill langsung aja kalau ya nice KN itulah tutorial detail 2022 ya guys ya jangan lupa like comment dan subscribe kalau ada yang kurang komen aja oke MVP kah anjir emas doang cok adalah terima kasih sudah menonton video ini 5820 قي saibu ke bantai parah cok hai 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 hoitet